Halo, nama saya Irsyad. Dalam seri ini kita akan belajar Laravel 6.0 dari awal. Sebelum kita belajar Laravel, saya sangat berharap Anda sudah paham dengan konsep dasar PHP. Karena Laravel ini adalah PHP framework ya, jika Anda tidak tahu sebelumnya. Untuk menggunakan Laravel, kita harus mempunyai setup PHP 7.2 seminimal-minimalnya. Karena jika Anda mempunyai PHP 7.1 atau 7.0, apalagi 5.6, itu tidak akan bisa. Jadi yang paling seminimalnya Anda harus mempunyai PHP 7.2. Jadi pertanyaannya bagaimana jika saya mempunyai PHP 3.0, tidak ada masalah karena seminimalnya itu 7.2. Yang pertama, saya akan mengajari Anda bagaimana menginstall PHP 7.2, MySQL, dan sebagainya. Nah ketika Anda menggunakan Windows, saya sangat merekomendasikan menggunakan Zem. Karena adalah popular tool yang digunakan banyak sistem operasi seperti Windows, Linux, or OS X. Seperti yang saya gunakan sekarang ini adalah OS X. Nah ketika Anda menggunakan Windows, saya sangat merekomendasikan Zem daripada yang lainnya. Karena beberapa sudah saya coba seperti WAM dan MEM, dan itu sangat banyak kali komplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk Anda jika menggunakan Windows, menggunakan Zem saja. Nah bagaimana jika Anda OS X, saya akan menunturnya langsung sekarang karena saya menggunakan Mac juga gitu. Nah jika Anda lihat di sini ada Homebrew, kita akan menginstall PHP ataupun MySQL nantinya menggunakan Homebrew. Jika Anda belum menginstall ya, silahkan menginstall sekarang. Anda copy dari sini, silahkan pastikan di terminal Anda. Di sini menggunakan item ya, jika Anda tidak tahu, saya menggunakan item. Jadi Anda copy yang ada di sini, dan Anda pasti ke sini. Silahkan enter, jika Anda belum menginstall ya. Jadi saya tidak perlu untuk melakukannya sekali lagi, kan gitu. Ketika brew sudah diinstall, maka selanjutnya Anda bisa melakukan seperti ini. Brew, install, kemudian package. Package apa namanya, seperti itu. Nah sekarang kita ingin menginstall PHP, kan gitu. Nah mungkin Anda bingung bagaimana penulisan PHP-nya. Silahkan cari seperti ini. Brew, serve, PHP. Nah jika kita lihat nanti hasilnya, akan seperti ini. Nah jika Anda ada di sini, saya sudah menginstall PHP 7,2. Nah ketika Anda belum menginstallnya, silahkan copy yang ada di sini. Ya kan? Sekarang brew, install PHP 7,2. Silahkan enter, seperti itu saja ya. Nah ketika Anda ingin menginstall misalnya MySQL juga. Brew, search, MySQL. Maka akan muncul juga nanti hasilnya. Seperti ini. Nah jika Anda ada di sini, saya juga sudah menginstall MySQL 5,7. Nah ketika Anda menggunakan Windows, pastinya Anda menginstall XAMM yang seperti yang saya suruh. Dan pastinya juga ketika Anda menginstall XAMM, semua akan sudah tersedia. Seperti Apache, MySQL, PHP, dan sebagainya. Nah ini hanya untuk Mac saja. Ketika Anda menggunakan XAMM tidak perlu melakukan seperti ini. Karena brew juga tidak ada di Windows, hanya ada di Mac OS ataupun Linux. Nah setelah itu, Anda pastinya membutuhkan Composer. Karena untuk menginstall PHP sendiri, itu menggunakan Composer. Nah jika Anda belum familiar dengan Composer, tidak ada masalah. Karena Composer ini sangat mudah dipelajari kok. Ya kan? Ketika Anda ingin menginstall package atau autoload, Anda bisa menggunakan Composer. Nah kita akan langsung getting start untuk instalasinya. Nah untuk Windows, saya sangat minta maaf, saya tidak bisa menuntun Anda. Tapi Anda bisa melihatnya di installation Windows. Ya kan? Pastinya Anda bisa install atau download Composer Setup XC-nya di sini. Dan kemudian ikuti selanjutnya. Tidak ada yang susah kok di situ. Hanya saja karena beda sistem operasi, jadi caranya yang berbeda. Nah jika Anda menggunakan Mac, saya akan langsung menuntun Anda. Silahkan klik download yang ada di sini. Copy yang ada di sini. Oh iya by the way, jika Anda sudah mempunyai setup PHP. Karena jika Anda ada di sini, saya menggunakan PHP untuk downloadnya ya. Nah ketika Anda sudah menginstall PHP di operasi sistem Anda. Pastinya ketika Anda buat seperti ini. PHP, dashpy. Maka akan muncul di sini versi 7,2. Nah lanjut saya akan pastikan di sini yang baru saya kita copy tadi. Jadi dia akan download file untuk Composernya terlebih dahulu. Nah jika Anda ada di sini. Saya sekarang berada di home ya. Saya di dalam folder tapi sekarang saya lagi di home. Berarti sekarang file ini ada tepat di sini. Di directory ini, current directory ini. Nah coba saya buat di sini list. Pastinya ada di sini file composer.phir. Nah ketika ingin menggunakannya saya akan buat di sini phpcomposer.phir. Kan gitu. Permasalahannya juga ketika misalnya saya di sini oke. Tetapi ketika misalnya saya ke kode folder misalnya seperti itu. Apakah bisa saya buat di sini phpcomposer.phir.phir. Tidak akan bisa. Couldn't find input file composer.phir. Kan gitu. Nah oleh karena itu saya akan getting start di sini. Saya akan lihat di sini untuk global. Kita akan install composernya ke global. Nah silahkan copy yang ada di sini. Kita akan pergi ke folder yang sebelumnya. Karena kita di sini mempunyai composer phil-nya. Ya kan. Nah sekarang di sini saya akan paste komen yang ada di sini. Enter. Maka secara tidak langsung tidak ada memang notifikasinya. Tetapi ini sudah berjalan. Ketika misalnya saya akan ke desktop misalnya. Nah by the way. Saya tidak perlu mengetikan phpcomposer.phir lagi. Melainkan saya hanya mengetikan composer. Maka ini akan sama hasilnya seperti yang tadi. Ya. Jika ada di sini ada composer install. Ketika Anda ingin install in package. Ada juga di sini self-update. Begitu Anda ingin mengupdate composernya. Ada juga di sini update untuk mengupdate package-nya. Nah mungkin banyak lagi di sini. Composer init, info, dan sebagainya. Remove untuk menghapusnya. Nah mungkin ini tidak akan Anda pelajari semua. Tetapi waktu demi waktu ini akan terjawab semua. Nah sekarang composer sudah terinstall di operating system Anda. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang text editor. Ketika Anda ingin menggunakan sublime text. Silahkan gunakan sublime text. Dalam video tutorial ini saya akan menggunakan nantinya visual studio code. Tidak ada yang spesial di sini. Cuma lagi dalam seri ini saya akan menggunakan visual studio code untuk ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!